Intro Halo everyone, dengan gue Sony disini Kembali lagi dengan TLM List yang udah lama cukup absent Dan dengan list yang paling banyak diminta oleh kalian ini gue bawain Yaitu adalah list game-game survival So langsung aja kita ke game yang pertama Soho ini salah satu game survival yang gak disangka-sangka nyerbu Ke tangga penjualannya Steam beberapa bulan terakhir Dan masuk ke top 10 seller di Steam Game yang masih early access bisa masuk ke top 10 selling di Steam Ini udah pasti punya sesuatu yang khas dan menarik Judul game ini tuh adalah Reft Reft adalah game indie Yang membuatnya menjadi hal lebih wajar lagi untuk membukanya di early access Dan juga mayoritas game-game survival ini emang dibuatnya sama developer-developer indie juga Di luar itu kita juga mengidentifikasikan biasanya kalau game-game indie ini yang menarik atau berani menggunakan konsep baru Ini adalah hasil ciptaan yang didasari oleh keciptaannya pada produknya Atau kita bisa sebut suatu karya passion lah Dan itu terlihat dalam game Reft Reft ini pada dasarnya adalah game survival yang bertempat di laut lepas Dimana kita itu harus survive hanya dengan plank kayu yang ngapung di laut Dan harus bertahan hidup dengan build Reft kita perlahan-lahan Di game ini kita itu harus pelan-pelan ngebangun setup Reft kita untuk bisa bertahan hidup Mulai dari bikin api atau tempat masak Sampai bisa-bisanya itu kita bisa nganem pohon lah di Reftnya Tapi ingat Reft ini gak berarti cuma kecil selamanya Kalian masih bisa terus upgrade Reftnya sampai punya tangga dan lantai tersendiri Tapi sebelum itu semua kalian harus cari cara untuk bisa bertahan hidup dengan membutuhkan air minum So yang krusial ini tetap harus kalian selesaikan dulu mekanismenya Untuk gamenya sendiri ini menggunakan mekanisme yang sangat-sangat simplified Gak terlalu realistik dimana nanam pohon itu bisa memakan waktu yang cukup lama Atau misalnya memakan in-game days yang lama seperti The Forest Di game ini tuh progresnya bisa dibilang cukup cepat Dan jadinya buat kalian yang mengincar game survival dengan simulation mechanics Kalian gak akan temukan itu atau kalian gak akan sesuai dengan harapan kalian di game ini Tema game itu jauh lebih fun Terus kita juga bisa lihat kalau warna-warna itu juga jauh lebih cerah Terus warna pastel lah UI-nya juga simple banget Untuk kebutuhan minum maupun makan Semuanya itu gampang untuk dimengerti Dan mekanisme bertahan hidupnya juga straightforward banget Dan bisa dipelajari sendiri Di luar harus bertahan hidup dengan mekanisme makan dan minum Di game ini itu ada Hiu Ya di game ini tuh ada Hiu Yang menjadi salah satu sumber masalah hidup kalian di game ini Jadinya buat kalian yang punya fobia laut Atau dan tentunya fobia sama ikan Hiu Well kayaknya kalian itu akan sulit nikmatin ini game Tapi selebihnya menurut gue Ini game akan fun banget dimainin sama temen-temen kalian Kemungkinan besar gue sama Aldo dan David Ini bakal livestream game ini dalam waktu dekat juga Terus juga buat kalian yang mau beli Ingat kalau ini game itu masih early access ya Dan banyak di list ini game-nya juga memang masih early access juga Jadi tentunya pasti akan banyak perubahan di game-nya seiring waktu Kita lanjut ke game berikutnya ini adalah dengan judul Desolate Kita rusak dikit nih moodnya Game yang pertama tadi tuh lebih fun dan ceria dengan warna-warna pastel yang soft Sekarang kita turun ke atmosfer yang kelam dan serem Desolate ini juga game indie dalam tanda kutip ya Karena mereka tuh sebenernya dibantu sama publisher Hypetrain Digital Yaitu publisher yang sama yang menghandle game The Wild Eight Yaitu game survival juga So secara teknis Desolate ini adalah survival horror game Dengan first person perspective Dan untuk graphic fidelity Ini game itu udah bagus banget Karena kebantu dengan engine yang digunakannya juga Yaitu Unreal Engine Jadi untuk urusan spesifikasi yang dibutuhkan Juga jauh lebih enteng lah walau masih early access Untuk atmosphere buildnya juga menurut gue udah on point banget Textures and mapping, lighting effects Semuanya ini udah berjalan dengan baik Hal yang biasa kalian temui di game-game early access Yang sama-sama menggunakan Unreal Engine Karena access itu banyak banget library-nya Jadi playability-nya ini jauh lebih cepat dan lebih tinggi juga Game ini cukup luas Bahkan bisa dibilang luas banget Dengan berbagai macam konten yang ada di dalamnya Mulai dari survival aspects Sampai crafting mechanism-nya Untuk overall design game-nya Ini tuh bener-bener mengingatkan gue banget sama game Stalker Game yang lumayan lama itu Terkesan itu hidup lagi atmosfernya di game Desolate Semua itu yang dimulai dari lighting types-nya, map design Semua itu memiliki filosofi build yang mirip Tapi perbedaan yang drastis dari Stalker ini adalah fitur-fitur craftingnya Yang paling dekat dengan game ini tuh mirip dengan sistem crafting yang ada di Dying Light Jadi untuk kalian bisa mulai bebas berkreasi untuk crafting Kalian bener-bener perlu untuk nyari resep atau blueprint senjata Atau medicine yang diperlukan Jadi mayoritas waktu kalian di luar hunting Atau ngebunuhin monster-monster Ya kalian ini harus nyari blueprint-blueprint Untuk upgrade senjata kalian Untuk difficulty-nya buat kalian yang gak biasa main game-game kayak Stalker Atau Metro Dipastikan akan kesulitan Atau mungkin malah-males kali mainnya Karena di awal-awal itu kalian udah pasti kesulitan Sama halnya seperti di game-game Dying Light atau Metro tadi Udah pasti kalian bisa main dengan brutal Tapi ya itu tadi Kalian tuh ngerasa gak akan efektif Kalian tuh lebih baik scouting Liat kebiasaan musuh kalian Dan serang mereka dengan cara stealth Kelemahan di game ini untuk saat ini tuh adalah masalah combat dan movementnya Maklum juga karena ini masih early access Jadi kalau kalian menganggap game ini tuh akan memiliki movement type Atau combat system yang sehalus Dying Light Ya maklumi dulu Kalau ini game movement dan combat system itu masih stiff banget Terus UI-nya ini juga masih cluttered banget Gak sesimpel atau semudah game-game sebelumnya yang gue sebut tadi Tapi di luar itu semua Dan kalau kalian masih bisa maklumi kekurang-kekurangan itu Yang belum di update oleh developernya Kalian bakal nemuin game Stalker yang multiplayer Bisa main sama temen-temen kalian sambil explore Tentang kenapa pulau ini jadi dihuni sama monster-monster So intinya kalau kalian suka dengan tipe-tipe game seperti Metro dan Stalker Tapi versi multiplayer-nya dan bisa main bareng temen-temen kalian Kalian tentunya bakal menyukai Desolate Sama lagi-lagi gue ingat kan Kalian bisa memaklumi masalah movement dan fighting systemnya Nah sekarang kita lanjut ke game yang ketiga dengan judul Scum Ya ini Scum juga masih early access Game yang sama kayak Rev meranjak naik ke steam charge Dan dimainin hampir sama semua live streamer besar di Twitch Game ini tuh dibuat oleh dua tim dari Crow Team dan Game Pyres Yang dipublish oleh Devolver Digital So keliatan dari tim yang ada dibalik game ini Harusnya kita udah lebih mudah percaya Atau yakin kalau game itu akan diselesaikan oleh timnya Scum ini muncul untuk menjadi game yang paling hardcore dalam bidang survival Menjadi game yang dibuat untuk ngebunuh Daisy dari segala macam segi Mencoba untuk bikin game survival yang bener-bener detail banget di semua aspeknya Mulai dari karakter creation sampai pakaian yang digunakan Hampir semua gameplay mekanik ini dibuat sekompleks mungkin Bener-bener kompleks seperti bodybuild karakter kalian Akan berpengaruh dengan cara kalian berinteraksi di dalam gamenya Misalnya nih berat badannya itu berpengaruh dengan metabolisme tubuh karakter yang kalian gunakan Berpengaruh juga dengan cara kalian itu menghindar, menunduk, jongkok, mencetin pager, manjat tembok, dan sebagainya Ini baru di satu hal dan masih banyak aspek lainnya yang kalian perlu pertimbangkan Jadi intinya indie game itu memaksakan kalian untuk mengawasi semua detail-detail kecil tentang karakternya kalian Jangan anggap tipe karakter atau build body karakter ini hanya sebagai estetika visual Karena di game ini semuanya itu punya peran Kalian masih nganggap kalau game ini itu kurang detail, oke Pakaian yang kalian gunakan ini bisa beda-beda waktu untuk keringnya Berapa lama setelah kalian itu basa-basan atau misalnya abis nyebur ke kali lah Kalian masih ngasih kurang detail juga Kalian selain harus minum dan makan, kalian itu harus ngatur karakter kalian sendiri untuk berak atau nencing Ini yang gue jelasin itu masih dasar-dasarnya doang Jadi masih banyak mekanisme lainnya di dalamnya Jadi menurut gue indie game itu dibuat untuk kalian yang ngerasa kalau DayZ itu kurang challenging Dan ngeliat game-game kayak H1Z1 itu kayak mainan buat anak bayi Buat kalian yang hardcore dan ngerasa hidup nyata itu udah terlalu mudah Mau nyoba yang jauh lebih berat lagi Ya ini buat kalian itu sangat-sangat cocok Game itu overall mirip banget sama DayZ dengan maksimumnya ini adalah 64 player Di dalamnya kalian bakal ketemu player lain dan zombie-zombie yang berkeliaran di mana-mana Cuman ya harus gue ingatkan Ini sama dengan DayZ Dimana kalau kalian itu muncul, kalian itu masih bener-bener telanjang Gak ada apa-apa Dan orang yang udah ada di server ini bisa mudah banget ngebunuh kalian Dengan full spekt out weaponry Jadi misalnya kalian itu udah hidup lama-lama Terus kalian udah ngumpulin lumayan banyak gear Udah dapet baju, udah dapet armor, udah dapet senjata Tiba-tiba kalian itu disnipe Ya semuanya itu bakalan hilang semua progressnya So sekarang kita lanjut ke game yang keempat Ini cocok buat kalian yang prefer game-game bisa di-enjoy sebagai single player Untuk yang keempat nama gamenya ini adalah Myst Survival Judulnya emang pake Myst Tapi gak ada hubungannya dengan Myst miliknya Stephen King Walau menggunakan mekanisme Myst atau kabut di dalamnya juga Game ini tuh juga masih early access Tapi masih selalu di-update sama developernya Dan ini dibuat oleh satu orang dengan nama Rati Watanakomprasit Yang berasal dari Thailand Jadi ini adalah merupakan suatu love child dari satu orang doang Jadi bisa dibilang progressnya tentunya akan lebih lambat Dibandingkan game-game yang dibuat oleh satu tim dedicated Tapi walau dibangun oleh satu orang Game ini menurut gue memiliki potensi yang besar Game ini adalah survival single player sandbox Jadi kali ini bertahan hidup melawan environment kalian Semua mekanisme survival yang basic udah ada di dalam gamenya Jadi mayoritas waktunya kalian ini kalian akan habiskan untuk looting, crafting, base building Nyari NPC-NPC lainnya dan tentunya harus exploring Salah satu fitur yang menurut gue menarik karena adanya driving di game ini Mayoritas game kayak gini tuh jarang banget ada driving mechanics di dalamnya Jadi menurut gue ini cukup fresh dengan nambahin kendaraan mobil yang bisa kita gunakan Untuk atmosfernya ini emang mirip banget sama The Mist yang seri atau film ya Kalian ada di kota yang kecil suka tiba-tiba turun kabut dan keluar zombie atau creature-creature yang bisa ngebunuh kalian Intinya kalau kabut itu tiba ya saatnya itu kalian untuk fortify diri kalian Ngumpet atau jaga di base-nya kalian Semuanya ini terasa lebih natural di game ini Sedikit mirip dengan The Forest dari segi base buildingnya Bahkan atmosfer dan eeriness yang dibawah juga mirip banget sama The Forest Jadi kalau kalian suka The Forest harusnya ini game bakal dengan mudah masuk katalognya kalian Tapi gue wanti-wanti kalau ini game itu lagi-lagi early access yang masih mudah banget Kalian gak akan nemuin terlalu banyak konten di dalamnya juga Terus balancingnya juga masih belum sempurna Malah gue bisa bilang jauh dari sempurna Ukuran petanya juga belum terlalu besar Tapi untuk suatu game yang dibangun oleh satu orang doang Menurut gue worth it banget untuk didukung Lagipula harga game ini cuma 80 ribu So sekarang kita lanjut untuk game yang kelima Dan ini adalah game yang terakhir dengan judul RAND Nah ini game itu sebenernya salah satu game yang high profile Karena game ini dibuat sama Frost Keep Yang isinya adalah beberapa orang yang ngebangun World of Warcraft So udah keliatan magnitude dari tim pembuatnya Tapi sayangnya ya ini game itu masih early access juga Baru beberapa bulan malah dibuka early accessnya Tapi mereka masih terus update sampai selama ini Dan komunitif banget kok si Frost Keep Untuk game ini sendiri RAND ini adalah formatnya PvP dan PvE Dengan maksimum itu 60 orang Jadi indie game itu survival 60 orang yang kebagi dari 3 vaksi Setiap vaksi ini tuh ngambil divinity stones Dan sambil ngancurin stones yang udah diambil dari vaksi lain Jadi kurang lebih intinya itu sistem tug of war lah di game ini Untuk atmosfer dan tema game ini ngambil tema mitologi nordic Dimana kita itu harus saling bantu juga ngebangun stronghold atau castle Dan ngelawan vaksi lain atau monster-monster yang ada di dunianya Jadi di luar kita itu building kita juga harus memilih resource yang bertebaran di mana-mana So kalau kalian suka dengan konsep main dengan 20 orang yang memiliki vaksi yang sama untuk satu tujuan Ya mungkin kalian akan tertarik dengan ini game Cuman sayangnya kalau kayak gini gameplaynya itu kalian bener-bener tergantung sama gameplaynya orang lain Kalau mereka banyak yang main sendiri ya otomatis kalian akan males juga mainnya Karena ngumpulin 20 orang untuk tujuan timur bukanlah hal yang sangat mudah Jadi kalau kalian mau bikin base sendiri terus gak mau diganggu-ganggu Ya kalian itu malah jadi beban seluruh vaksinya Tapi kalau kalian masih percaya di luar sana banyak orang yang memiliki paham yang sama dengan gak bangun vaksinya Untuk saling share resource dari bangunan sampai makanan Ya silahkan Ini adalah game yang bener-bener mementingkan peran kalian untuk bekerja sebagai suatu vaksi Semuanya harus saling bantu Semuanya harus saling sharing Semua yang kalian lakukan harus demi vaksinya kalian sendiri Jadi ya rada simpelnya ini kasar itu lebih komunism Selama kalian suka konsep kayak gini dan main sama temen-temen kalian yang bisa kompak nyari 20 orang Ya harusnya gameplay ini akan terasa aman dan nyaman untuk kalian mainkan dan ngerebut vaksi-vaksi lainnya Tapi dari pengalaman gue pribadi Untuk game yang hanya 5 orang dan harus bekerja sama dengan teamwork yang besar Aja itu terlalu sulit seperti di game Heroes of the Storm Jadi menurut gue untuk nyari 20 orang yang sama-sama Memiliki tujuan yang sama dan paham yang sama Dan ngebangun vaksi bareng-bareng Ini gue rasa sangat-sangat sulit So segini dulu dari gue Sony untuk list game survival part 2 Thank you guys for watching and I'll see you guys next time Thank you guys for watching and see you guys next time